Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabirin Sahprodi Biologi Mata kuliah Oseanografi Dengan dosen pengaku Bapak Ilham Durfahmi MSI Baik saya akan menjawab pertanyaan Pertanyaan pertama Apa perbedaan alga dengan ganggang Jadi mereka ini memiliki ciri khas yang sama Yaitu Pheokaryot Atau Intisial yang dihargisi memberat Jadi perbedaannya adalah Pada alga itu protista yang memiliki klorofil Sedangkan pada alga protista yang mirip dengan hewan Yang tidak memiliki klorofil Kemudian pertanyaan yang nomor dua Adakah solusi sekunder? Jawabannya ada Karena bersifat autotroph Yang artinya bisa membuat makanannya Sendiri dengan cara berpotensi eksis Kemudian pertanyaan ketiga Perbedaan zona poti dan apoti Jadi zona poti ini adalah Zona ekosistem Lalu dengan kedalaman 200 meter Anda dapat ditembus oleh cahaya Sehingga memungkinkan agaknya protistesis oleh Pitoblaton Dan bagi organisme lainnya Sedangkan zona apoti Merupakan zona yang tidak dapat ditembus cahaya Sehingga tidak ada proses protistesis di dalam zona ini Selanjutnya pertanyaan nomor empat Selanjutnya pertanyaan nomor lima Selanjutnya komponen apa yang dibutuhkan untuk berpotensi eksis Jadi komponen yang dibutuhkan dalam proses protistesis yaitu Seperti air, karbodeosida, suhu, dan klorofil Selanjutnya pertanyaan nomor lima Definisi dari vitoremediasi Vitoremediasi ini merupakan upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagian untuk dikoterminasi oleh limbah Dan masalah-masalah pencemaran lingkungan baik secara eksoto Menggunakan kolam, kuatan, atau reaktor Mupun secara insitu Atau langsung pada tanah dan daerah yang terkontaminasi Kemudian pertanyaan terakhir Jelaskan pasel lab, lab, dan stasioner Dimana pasel lab ini adalah pasel penyesuaian bakteri Dengan lingkungannya Berdurasi langsungnya pasel ini Ditentukan oleh media pH, suhu, dan fisiologisme Kemudian pasel logaritma atau pasel explanation Hal ini ditandai dengan triodi atau pertumbuhannya Yang terbidang cepat Setiap saya membelak untuk membentuk populasi pertumbuhan bakteri Pada pasel ini sangat mempengaruhi sifat gen yang diturunkan Kemudian pasel stasioner Pasel ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri dengan laju kematiannya Sehingga populasi agar ini Lagi tertubuhnya tetap Atau berada pada keadaan pesan Di dalam adaptasi lingkungannya Sekian jawaban saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wabilai topi oleh daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!